Hai Randa diundang nggak ke acara pernikahannya adek CP di Sopeng nggak diundang kebetulan coba deh suruh anjing itu bukan itu sengaja multitasking yang dah iya kocak lucu ekspresi Randanya Halo Kak salam dari manapun Kuli Selatan ya Halo Randa mirip adekku Alex namanya bedanya dia nggak bisa nyanyi Oh salam ya buat adeknya Alex iptamarta barana manis pisang atur nungunya atur nungunya eh kalau ini kalau kakak apa sesundanya tergantung kalau cowok kan A-A untuk cewek kan teteh Oh teteh hampir aku pikir BB kan mantap Halo Ahmad Elvanza mas Indonesia di mana A-A B-B B-B apanya enggak pikir A-A kan A-A nanti kalau YouTube aktif main Krumah Cepia ini aku lagi ngobrol sama Panda-Panda lo followers aku Panda-panda Gak Randa, apa kabar? Jangan kusatan Iya Panda-panda sehat selalu ya Emang Mbak Randa kosong tanggal 12 bulan 11 Karena acara tanggal 12 Oh gitu ya Coba kamu tolong cek jadwalnya Randa Terus cocokin sama selfie Coba bilangin Diundang gak? Salam dari Bali Masya Allah Aku pengen banget ke Bali Udah lama banget aku pengen ke Bali Aku belum pernah ke Bali guys Apa aku sendiri Di dunia ini Yang belum pernah ke Bali Aku tuh pengen banget ke Bali guys Mau minum kelapa Terus mau kenalan sama cewek Rusia Canda guys Maksudnya Keindahan alam Bali itu sungguh menggiurkan Jadi Kalau orang bertanya nih sama Randa Pengen gak ke luar negeri Randa pengen Pengen ke luar negeri Tapi lebih pengen lagi untuk menjelajahi keindahan Alam kita Negara kita tercinta Indonesia Karena Indonesia ini Alamnya luar biasa guys Pariwisatanya itu ya Orang dari luar pun mau ke Indonesia gitu Kita sebagai orang asli Indonesia harus bangga Dan kita harus nikmatin dulu Keaneka ragaman makanannya Keaneka ragaman wisatanya Keaneka ragaman pantai gunung Dan semua keindahan alam yang diberikan Dianugerahkan oleh Tuhan untuk negara kita Indonesia ini Randa pengen nikmatin itu dulu semua Kebali aja belum pernah Masa mau keluar negeri langsung Kan gitu Randa pengen Di Indonesia ini Randa pengen jelajah gitu loh Apalagi Laut Ya kayak di Ternate Itu lautnya bagus-bagus Randa punya teman di Ternate Terus Apa Di Papua lagi Terus Di Papua itu alamnya masih Luar biasa Terus di Kalimantan Kalau Orang yang suka mancing Itu sungainya di Kalimantan Itu Oh Ikan-ikannya Luar biasa Jadi Masih banyak Hal yang Hal yang perlu kita Lebih Cintai Jauh lebih kita cintai Ketimbang Negara Yang Maksudnya Di luar Indonesia gitu Daripada negara lain Kita harus jauh lebih cinta Dengan negara kita sendiri Negeri kita sendiri gitu kan Jadi kita harus Jelajahin dulu nih Indonesia gitu Tapi kalau tiba-tiba Ada kesempatan juga Keluar negeri Ya mungkin Dalam Dalam urusan Kerja Bisnis Atau lain sebagainya Kita pergi juga Tapi Kalau disuruh Randa pengen Gak keluar negeri Pengen Tapi Randa masih lebih pengen Untuk menjelajah Negeri kita sendiri Nah itulah Pidato singkat dari saya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Halo sayang Halo Marsha sayang Kamu lagi apa sayang Di Makassar Makannya enak Randa dulu pernah ke Makassar Randa makan Ikan Ikan Apa Pisang parepe Apa ya Pisang bakar itu Pisang cipete Terus Randa di Di Makassar itu Makan Sate Eh di Makassar apa Di Lombok gitu ya Terus Apa itu Enak-enak Emang Makassar Keren Kulinernya juga Keren Waalaikumsalam Warahmatullahi Tina Pezek Kamu Pezek Aku juga Pezek Tapi aku Gak Pezek Banget Kamu Pezek Banget Pisang EPO So No need to go to Singapore I want to go to Singapore Nenek Because In there I have Nenek Gitu Jadi kan ada Ada tujuannya Gitu Jalan-jalan Doang Gitu Nek Lagi ingat Kamu nih Oh Lagi ingat Akoh Kapan-kapan Ke Batu Licin lagi Kepinrang deh Amin Ditunggulah Undangannya ya Aku pernah denger Dari orang Abang orangnya Gak sombong Enak diajak Ngobrol Amasasi Jangan percaya Kata orang Seeng Cobain pecel Madiun Wah Belum pernah tuh Cobain pecel Madiun Lama-an Gak manggil sayang Korang Jadinya Geseyong Pantai Menganti Kebumen Juga keren tuh Masih banyak Pantai-pantai juga Di Indonesia ini Juga banyak Pantai pulau Yang 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 tidak Terekspos Gitu Oleh media Padahal pantainya Dan pulaunya Itu luar biasa Dan itu Randa pengen Menjelajah Sebenarnya Sabang belum pernah juga kan Indonesia ini kan Luar biasa Gak kalah Sama luar negeri Jadi kalau seandainya Pilihan jalan-jalan Ya Kalau jalan-jalan doang Ya Indonesia dulu Tapi kita Jelajahin Indonesia dulu Bali aja Belum pernah Kayak mana Aku ke Bali Raju mau ke Singapura Gak Kata nenek nani Nenek nani Halo nenek Apa kabar Raju mau ke Singapura Gak Ini dulu Nenek Apa kabarnya Terus Mau lah nek Tapi ini Sama baranda Jangan sendiri Oh Sendiri nanti dia Culik nek Gak ada lagi Raju Karena cuman Baranda Pandi Bahasa Inggris Gitu Nah karena ada nenek Terus susah disana Pantai Pink Nah itu dia Pantai Pink itu dimana ya Lupa Terus anda mau liat Kodomo Eh Kodomo Komodo Mau liat Nggak coba banget Mau liat Komodo Satu-satunya Di dunia Hanya ada di Flores kan Nusa Tenggara Timur ya Pulau Komodo Kalau gak salah ya Correct me if I'm wrong Ora Beach Resort Maluku tuh Itu apalagi laut-laut Maluku tuh Banyak orang mancing juga disana Nanya sama gunawan Deket rumahnya juga Banyak tempat mancing Kan banyak sekali yang belum Dijelajahin gitu loh Tapi ya Setiap mau jalan-jalan tuh Ada aja halangan Yang gak jadi jalan-jalan Gak jadi jalan-jalan Gitu terus Komodo kak Iya-iya Gak usah marah Kodomo mah odol Anak saya rendah Pantai Bira Itu dimana tuh Pantai Bira tuh Kalau Kodomo itu Odol kakak Iya-iya Salah Di NTT Oh bener ya Iya Kodomo sampo Eh udah ya Lombok Lombok dulu pernah Udah jarang ketemu Rara ya Jarang ketemu Rara Ada ketemu sih Kalau lagi Program di studio ya Karena Rara kan Sering di studio ya Makanya jarang ketemu Tempat tinggalnya juga gak sama Jadi jarang ketemu Super sukses garasi Ikut Ikut Kamana Maneh teh Fawas Lida Dimana Tretan Eh Derema Di jalan aku Kangen kebersamaan Kebersamaan geng sentral aku juga Di bulu kumba Di kampung puput lidah Oh Seru tuh Kalau di daerah timur sana Banyak ikan ya Lautnya banyak Soalnya Jadi Randa tuh Paling suka Kalau ikan laut Dibakar Aduh Ikan laut Udah dibakar Gitu ya Terus pake Sambelnya Sambel kecap itu Kalau gak Sambelnya Sambel yang merah Sambel terasi Gitu Makannya di tengah hari Di bawah pohon Terus minum esnya manis Terus kita tidur Di bawah-bawah pohon Itu kan Terus pas bangun Sore-sore Mancing lagi Ambil lagi ikannya Terus pakar lagi Aduh Sampe hitam-hitam gak apa-apa lah Hitam dulu Gosong dulu sebentar Gak apa-apa Asal bisa nikmatin Momen kayak gitu Tempat gunawan aja Makanya aku udah bilang Waktu pengen diajak gunawan Katanya nanti Aku ajakin Tuh Gapan-gapan Pulau bay Banyak ikan Pulau bay juga banyak ikan Di Bengkulu juga laut Bengkulu Ada pulau tikus pun Randa belum pernah kesana Kan masih banyak yang belum dicelajahi Ini sendiri belum Apa? Tunggu dulu Ada pulau Ada pulau tikus Belum pernah Karena kapan-kapan ke Bandung lah kak Kita mancing bareng Wah seru itu Kalau Bandung mancingnya dimananya Ada sungai ya Kalau di Bandung ya Di sini banyak tempat makan Ikan pinggir laut Tuh Kak Irma juga tuh Di Kalimantan juga Banyak itu ya Minyak laut juga ya Di bagian-bagian Kalimantan yang deket laut ya Nambung yang banyak bang Biar bisa keliling Indonesia Amin Doain-doain ya Jalan ya Amin Kalau di jembatan juga Ini kan layang Pacitan Jawa Timur Banyak pantai Ini kok penontonnya Nggak turun-turun ya Just gini Terus Ya kita kan gini Tapi Ini harus pakai reflektor nih Bahwa ini aku nih Gelap Duh kan terang Itu terang tuh Oh iya ya Ada beda Seru Bang Randa Kan asik orangnya Ais acar Nah Bundokorla live Titip salam ya Adit Lidah Halo 100 pengikutnya Kita ambil bentar ya 200 Kapan potong rambut Nah Ini tuh Rutin dipotong ya Buat ngerapihin bawahnya itu Kalau udah nggak rapi Dirapihin Kalau udah ketebelan Agak ditipisin Sering dirapihin Jarang-jarang Randa banyak ngomong Patengin terus Toi Ini kalau lagi pengen live ya Kayak gini Live-nya lama Tapi tidak akan selama Bundokorla ya Kendari juga Oh iya Dulu pernah cerita juga Sama Papa Vildan Dia suka banget Ikan laut Dibakar Dari laut langsung Terus Kak Cahu juga Kak Cahu itu kan Dari daerah Sulawesi juga Dia tuh Ikan juga Dari laut Tentangkap Pakai tombak Pakai apa Tentangkap Iya ada yang nembak Ada yang itu Potong pendek Kayak laki-laki umumnya Kenapa sih Mau menjadi Seperti umumnya Kenapa kita nggak Menjadi Berbeda Kenapa selalu Mengikuti Pada umumnya Tidak harus selalu Kita ikutin Pada umumnya Itu ya Umumnya Iya Iya Ngantuk Tadi Caranya mau syuting Ngebucin Malam ini Tapi nggak tahu Kalau udah lemes banget Istirahat aja lah Besok aja Yang satu Masih ada Tinggal dirampungin Untuk masukin Pemper Dan logo Sudah selesai Sudah bisa Menurut Farah Azura Mungkin lebih ganteng Tapi menurut Orang lain Mungkin Lebih ganteng Gondrong Udah Gondrong aja Datu Menurut Tasya Gondrong aja Jangan potong Pendek Segini Jadi itu Sesuai selera Saja ya Dan yang paling penting Adalah Sesuai Kenyamanan Yang punya rambut Juga Nanti kalau udah Bosan sama rambutnya Ya tiba-tiba Botak juga Siapa tahu Kita kan nggak pernah Tahu Kalau udah nggak nyaman Tapi masalahnya Nggak pernah Nemuin Hal yang Bikin rambut Ngerasa nggak nyaman Nambut gondrong Nah masalahnya itu Jadi mungkin untuk Potong pendek juga Rambut nggak tahu Gitu lah konsepnya Kan dirawat Potong rambut Kalau mau ijab Kau boleh Belum tentu juga Kan bisa digulung Rapi-rapi Dimasukin ke dalam Peci kan Udah rapi juga Nanti Abis nikah Dibuka Kita langsung Rocker lagi Nah nikah kemarin Ganteng Panjang Loka Kayak Crush aku Eh Oh gitu Apanya tuh Api Apanya tuh Apanya tuh Apanya tuh Apanya tuh Apanya tuh Apanya tuh To take care Nah itu Nah itu bener tuh Jadi nggak apa-apa Panjang Asal kita ngerti Cara ngerawatnya Supaya Nggak kelihatin jelek Ketua ngeri Ketua ngeri Ketua ngeri